Hai guys, welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di channel Farah Nailul Dengan podcast pertama Karena manger banget Ngomong depan kamera Dan manger banget buat make up Karena aku lagi penilaian akhir semester Jadi sepertinya tidak sempat ya Jadi aku bikin yang simple aja Bikin podcast Tapi mohon maaf juga Kalau misalnya podcastnya masih ngerasa kayak aneh gitu Karena aku juga Nggak bisa banget dengan hidup yang bagus-bagus gitu Oke, pokoknya langsung aja ya Kita bahas Sesuai judul Seorang yang mengejar ilmu Kita akan ngebahas tentang Keutamaan menuntut ilmu agama Nah, seorang muslim tuh nggak cukup Kalau hanya mengatakan Dia itu islam Tanpa dia berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya Penyataannya harus dibuktikan Dengan melaksanakan konsekuensi dari islam Dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi itu Dari pengakuan Bahwa kita sudah berislam Benar-benar sudah berislam Dan itu juga membutuhkan ilmu Karena masuk islam pun Harus pakai ilmu juga ya Rasulullah SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib Atas setiap muslim Hadis riwayat Ibnu Majah Dari hadis tersebut Menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu Hukumnya wajib bagi muslim maupun muslimah Ketika sudah turun perintah Allah yang memajibkan suatu hal Sebagai muslim Yang harus kita lakukan adalah Kami dengar dan kami taat Sesuai dengan firman Allah Ta'ala Sesungguhnya Ucapan orang-orang yang beriman Apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya Agar Rasul itu memberikan keputusan hukum Di antara mereka Hanyalah dengan mengatakan Kami mendengar dan kami taat Dan hanya mereka lah orang-orang yang berbahagia Quran Surat An-Nur Ayat 51 Sebagai mana kita meluangkan waktu kita untuk sholat Ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat Pasti kita akan meluangkan waktu untuk sholat Walaupun misalnya kita sedang bekerja Dan pekerjaan kita pun masih banyak Kita akan tetap meninggalkan aktivitas kita Dan segera mengerjakan sholat Maka begitu pun sebaiknya Yang harus kita lakukan dengan menuntut ilmu Jadi maksudnya Sesibuk apapun kita Kita harus benar-benar menyempatkan untuk mencari ilmu Mencari ilmu Menuntut ilmu Karena ilmu itu juga sangat penting ya Apalagi buat umat muslim Nggak buat umat muslim aja sih Buat seluruh manusia di dunia ini Cepat teman-teman Terus Ilmu itu apa sih sebenarnya Ilmu itu adalah kunci dari segala Kebaikan Ilmu merupakan sarana Untuk menunaikan Apa yang Allah wajibkan atas kita Iman kita nggak dikatakan sempurna Kalau nggak pakai ilmu Nah Dengan ilmu Allah disembah Dengannya Allah ditunaikan Dan dengan ilmu juga Agamanya disebarkan Kebutuhan ilmu itu lebih besar Dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman Kita gitu Sebab Kelestarian urusan agama dan dunia Bergantung kepada ilmu guys Imam Ahmad mengatakan Manusia lebih memerlukan ilmu Daripada makanan dan minuman Karena Makanan dan minuman Hanya dibutuhkan Dua atau tiga kali sehari Sedangkan ilmu Diperlukan setiap waktu Kalau Kita Pengen Menyandang kehormatan luhur Kemuliaan yang tak terkikis oleh Perjalanan malam dan siang Tak lekang oleh Pergantian masa dan tahun Kewibabaan tanpa kekuasaan Terus Kekayaan tanpa harta Kebangsawanan Tanpa keluarga besar Para pendukung tanpa upah Pasukan tanpa gaji Maka kita juga harus berilmu Namun Yang dimaksud dengan kata ilmu disini Adalah ilmu syari Yaitu ilmu yang akan menjadikan Seorang mukallaf Seorang yang sudah balik dan berakal Mengetahui kewajibannya Seperti masalah-masalah ibadah Dan muamalah Juga ilmu tentang Allah Dan sifat-sifatnya Hak apa aja sih Yang harus dijatunaikan Dalam beribadah kepadanya Dan mensucikannya Dari berbagai kekurangan Dari penjelasan Ibnu Hajar Rahimahullah di atas Jelas dong Bahwa ketika hanya Disebutkan kata ilmu saja Maka yang dimaksud adalah Ilmu syari Kesebab itu Merupakan sebuah kesalahan Sebagian orang Yang membawakan Dalil-dalil tentang Kewajiban Dan keutamaan menutup ilmu Dari Al-Quran dan As-Sunnah Tapi Yang mereka maksud adalah Untuk memotivasi Belajar ilmu duniawi Meskipun Demikian Bukan berarti nih Kita mengingkari Manfaat belajar ilmu duniawi Karena hukum Belajar ilmu duniawi itu Tergantung pada tujuannya Kalau digunakan dalam Kebaikan Ya baik Kalau digunainnya dalam Keburukan Ya buruk ya Jadi tergantung dengan Tujuan kita masing-masing Terus Ketamaan-ketamaan ilmu Dan pemilik ilmu nih Teman-teman Ini juga penting ya Hal yang disayangin banget Ternyata beberapa Majelis ilmu Sudah tidak memiliki Daya magnet Yang bisa memikat Umat Islam Untuk duduk di sana Bersimpu di hadapan Allah Untuk meluangkan waktu Mengkaji firman-firman Allah Azza wa Jalla Kita lebih senang Menyanyakan waktu Bersama teman-teman Menghabiskan waktu di Instagram Twitter Atau media sosial lain Dibandingkan untuk Duduk sebentar di majelis ilmu Ada banyak nih Faktor yang menyebabkan Hal ini bisa terjadi Salah satunya adalah Karena kita Umat muslim Belum mengetahui Keutamaan dan keuntungan Mempelajari ilmu agama Kita belum mengetahui Untungnya duduk berjam-jam Di majelis ilmu Mengkaji ayat-ayat Allah Kalau kita Tidak tahu nih Ilmu Manfaat apa aja Yang kita dapat Duduk di majelis ilmu Kita gak bukan Mau duduk di majelis ilmu Karena fitrah manusia Memang bertindak Sesuai asas keuntungan Nah faktanya Kalau kita tidak mengetahui Keuntungan atau manfaat Suatu hal Maka kita tidak akan Melakukan Suatu hal itu Berpengaruh juga ya Sama dengan Ibadah Maka dari itu Semakin kita belajar Dan mengetahui Keuntungan-keuntungan Sholat Puasa Zakat Maka Kita akan semakin Semangat Ngejalaninya Ini nih Yang seharusnya Kita sadari Maka dari itu Kita harus mengetahui dulu Keutamaan dan keuntungan Menuntut ilmu Pasti baru kita mau Mempelajari Ilmu-ilmu tersebut Sebenarnya Banyak banget Dari kitabullah Dan sunnah rasul Terkait keutamaan ilmu Dan pemilik ilmu Salah satunya nih Ilmu menyebabkan Dimudahkannya Jalan menuju surga Ditunjukkan Oleh hadis Abu Hurairah Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa Menelusuri jalan Untuk mencari ilmu padanya Allah akan memudahkan Bagian jalan menuju surga Terus yang kedua Ilmu adalah warisan Para nabi Para ulama Adalah pewaris Para nabi Sesungguhnya Para nabi Tidak mewariskan Dinar ataupun nirham Tapi mewariskan ilmu Maka dari itu Barang siapa Mengambilnya Ia telah mengambil Bagian yang cukup Ilmu juga akan kekal Dan akan bermanfaat Bagi pemiliknya Walaupun dia sudah meninggal Seperti Sodakwa jariah Amal jariah Yang tetap mengalir Walaupun Kita sudah meninggal dunia Apa aja sih Tiga amal jariah itu Pertama Sodakwa jariah Terus yang kedua Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Doa anak yang soleh Dan soleha Orang-orang Yang paham Tentang ilmu agama Itu orang-orang yang terpilih Benar-benar orang yang terpilih Dan dia Benar-benar dalam Jalan kebaikan Teman-teman Barang siapa yang Allah kehendaki Mendapatkan keseluruh Kebaikan Maka Allah akan Memahamkan dia Tentang agama Tapi jangan salah Paham juga ya Kalau misalnya Ada yang gak paham agama Berarti Dia gak dikasih Kebaikan gitu Sama Allah Ya enggak Bukan gitu Pasti kita juga Tau lah Sedikit-sedikit Tentang ilmu agama Itu juga Suatu kebaikan Karena gak mungkin Kita benar-benar Gak tahu sama sekali Gak tahu tentang ilmu agama Gak mungkin Terus Orang yang berilmu itu Allah akan Angkat derajatnya Nisya Allah akan Meninggikan orang-orang Yang beriman Di antaramu Dan orang-orang Yang berilmu Pengetahuan Beberapa derajat So jadi gitu Teman-teman Tentang Pentingnya Menuntut ilmu Bagi setiap muslim Karena yang dimaksud Menuntut ilmu itu Menuntut ilmu syari Seorang muslim Diwajibkan untuk Menuntut ilmu agama Karena ilmu agama Itu ilmu yang Paling penting nih Paling mendasar Bukan mendasar sih Ya pokoknya Paling penting lah Apalagi buat Pedoman hidup kita Ada tiga ilmu Yang wajib banget Dipelajari Bagi Umat muslim nih Pertama Ilmu tawhid Ilmu tawhid ini Tentang Belajari tentang Siapa sih Tuhan kita Kayak Kalau kita gak Memahami tentang ilmu tawhid Ya kita berarti Gak punya Tuhan Terus yang kedua itu Ilmu fikih Ilmu fikih tentang Gimana caranya sholat Gimana caranya berzakat Berhaji Dan lain sebagainya Terus yang ketiga itu Ilmu ahlak Ahlak ini Bener-bener penting ya Buat kehidupan kita Sehari-hari juga Karena Ahlak itu Sebenernya lebih tinggi Daripada ilmu Nah yang dimaksud Gimana sih Orang yang berahlak itu Sudah pasti Berilmu Sedangkan orang yang berilmu itu Belum tentu berahlak Karena kita Gak bakalan bisa Mempunyai ahlak Kalau kita gak Dapet nyadar ilmu Dan orang yang berilmu itu Belum tentu tahu Tentang Ilmu Berahlak ini tadi Oke teman-teman Mungkin itu aja Di podcast Kali ini Semoga bermanfaat ya Semoga Kalian bisa mengawalkan Apa yang saya sampaikan Apa yang aku sampaikan Kalian vote nih Kalian komen Menurut kalian Menurut kalian Enaknya Aku Di next Aku bikin podcast Atau bikin video Dan Tentang apa Insyaallah Aku akan Pelajari Apa yang Kalian vote tadi Pokoknya Jangan susah-susah ya Oke guys Thank you Udah ngedengerin podcast Aku kali ini Jaga kesehatan ya Surabaya Udah zona hitam Guys Intinya Jangan pernah bosan Jangan pernah Ngerasa nyerah Buat menonton ilmu Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa I